Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Jagat Lelembut Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah mistis Kisah ini adalah bagian ketiga Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya Alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya Oh iya, buat teman-teman mohon maaf Karena dari kemarin itu saya sangat sibuk sekali Jadi tidak bisa upload video Dikarenakan sangat padat, sangat padat sekali Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengupload video seperti biasanya Dan gimana kabarnya teman-teman, semoga kalian sehat selalu Panjang umur dan banyak rezekinya tentunya Dan semua keluarga mudah-mudahan sehat semuanya Dan tidak usah lama-lama kita langsung saja menuju ke ceritanya Hari berganti hari, minggu demi minggu, dan bulan berganti bulan Aku terus mengasah dan memperkuat energi dan konsentrasiku Setiap Abang Dika dan Rio datang untuk menemukanku secara rutin setiap dua minggu sekali Aku selalu berada di antara mereka Aku selalu berusaha ngasih petunjuk sama mereka Tapi sayangnya mereka belum juga menemukan jalan menuju ke air terjun itu Suatu hari, aku sedang berada di base camp stasiun Hanya segedar untuk bernostalgia Mataku tertuju pada sosok pendaki yang wajahnya ganteng banget Saat dia mengurus si maksi Aku cobain tip namanya Oh iya, namanya Rama Sesuai dengan orangnya, gegah, cowok banget Kok aku deg-degan ya? Hah, Rani Kamu itu hantu Masa jatuh cinta pada pandangan pertama sih? Pakai deg-degan segala lagi Memang jantung lu masih ada Batinku merasa konyol Ternyata Rama Solo Hiker Dia melanggahkan kakinya jam 20.30 Itu jam-jam riskan untuk seseorang mulai pendakian Apalagi ini Solo Hiking Selama perjalanan dia Aku dampingi terus Sambil sekali-kali aku lirik wajahnya yang bikin gemes Pos 1, pos 2, dan pos 3 Dia lahap dengan sempurna Di pos 4 menuju pos 5 Mulai terlihat kelelahan Bang Rama sesekali menyekak keringat yang mengucur deras Di pos bayangan Bang Rama terduduk Menyender di sebuah pohon tumbang pinggir Sepertinya dia sudah sangat amat kelelahan Dan juga terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu Lalu dia mengeluarkan rokok dan menyalakannya Menghisap dalam-dalam dan mengeluarkannya lagi Keadaan gelap sekali Kucoba peringati tapi terlambat Bang Rama tertidur Dan tanpa disadari Dia terbalik ke arah jurang Dan terguling dengan karirnya yang menyangkut di pohon Dan Bang Rama terpelanting Dan terhempas ke dasar jurang dengan kepala duluan Sehingga kepalanya hancur Dan wajahnya tidak bisa dikenali lagi Aku tidak kuasa menahan rasa kaget Dua hari Bang Rama bertahan dalam komanya Aku sebenarnya mencoba mencari bantuan ke pendaki lain yang kebetulan lewat Tapi bukannya mengerti isaratku Mereka malah kebanyakan pada lari ketakutan Ada juga yang pura-pura So cool berjalan cuek melewatiku Pura-pura gak tahu Aku kesel juga sama rumor-rumor pendaki yang bilang Rani suka bergentayangan di jalur dan di pos bayangan ini Atau sama orang yang mengaku Kalau dirinya Indigo bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk astral Mengatakan kalau dia ketemu dengan Rani Katanya Rani marah sama Rio Karena ninggalin Rani sendirian di tengah hutan di gunung Padahal itu semua hanya akal-akalan orang yang pansos Cari sensasi demi kepentingan pribadinya Dan akibatnya Seperti sekarang Di saat aku benar-benar ngasih Untuk keselamatan Bang Rama Mereka malah ketakutan Kemudian Jiwanya Bang Rama keluar dari tubuhnya Sepertinya Bang Rama belum menyadari itu Dia nampak kebingungan Bang Rama melihat tubuhnya yang Dia kira itu pendaki yang terjatuh saat dia tertidur Dan dia kelihatan kaget sekali Lalu Bang Rama segera naik memanjat tebing Tempat dimana tadi dia terlalap Aku bersembunyi di balik pohon Bang Rama menuruni trek dengan buru-buru Setiap ada yang berpapasan dengan Bang Rama Dia tegur Tapi Bang Rama jadi kesel Karena diajuhkan Aku tidak tega juga Aku datangi Bang Rama yang sedang Menggerutu gara-gara diajuhkan oleh pendaki Yang berpapasan dengannya Kucoba menyadarkan Bang Rama Bahwa dunia kita dan dunia mereka itu sudah berbeda Tetapi Bang Rama malah salah paham Justru para pendaki itu yang dikiranya makhluk astral Setelah memperkenalkan diri Aku bawa Bang Rama untuk istirahat sejenak Dan siapa tahu dia mulai menyadarinya Aku berikan air putih dari rumah nenek yang bersumber dari air terjun goa ngalapa sukma Air ini bisa membuat jiwa tanpa raga yang gundah menjadi tenang Bang Rama bersikukuh Bahwa dia harus balik ke base camp Dan melapor ada yang jatuh dari jurang Walaupun aku sudah berusaha untuk meyakinkan Agar Bang Rama coba perhatikan kembali korban yang jatuh itu Akhirnya aku mengalah Dan aku antara Bang Rama ke base camp Perjalanan antara shelter ke base camp adalah Perjalanan terindah bagiku Sepanjang jalan aku merasa dekat sekali sama Bang Rama Mungkin setelah sekian lama aku tidak pernah Sedekat ini dengan jiwa yang hampir senasib denganku Sesampainya di base camp Sudah banyak tim relawan yang akan melakukan pencarian dan evakuasi Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing Tetapi hal yang sama dialami Bang Rama Tetap diacuhkan oleh orang-orang di sekitarnya Dan sepertinya Bang Rama mulai merasa aneh Maka aku membawa Bang Rama Bertelportasi ke tempat jasad Bang Rama berada Ini kemampuan yang paling aku suka Karena hanya dengan membayangkan tempat yang ingin aku tuju Dengan berkonsentrasi pada tempat tujuan Maka dengan sekejap mataku berpindah tempat Bang Rama kaget dengan apa yang barusan aku lakukan Aku jelaskan lagi bahwa Bang Rama dan aku adalah jiwa tanpa raga Jiwa yang tanpa sengaja dan disadari terlepas dari raganya Namun bedanya kalau Bang Rama itu jasadnya bisa dan mungkin ditemukan Sementara aku sudah hampir 2 tahun jasadku belum ditemukan Dan jasadku sudah tinggal tulang belulang Bang Rama mungkin merasa hancur dan sulit menerima kenyataan Bahwa dirinya sudah hampir bertemu takdirnya Aku bilang Bang Rama beruntung jasadnya sudah ditemukan Dan tinggal menunggu evakuasi Setelah itu jasadnya diurus secara layak Dan disempurnakan dengan dikubur sebagaimana mestinya Setelah itu Bang Rama sudah pasti dijemput malaikat menuju ke alam penantian yang panjang Sementara aku hanyalah jiwa yang tersesat Hidup tidak mati pun belum tiba waktuku Tak lama Bang Rama menyadari dan menerima takdirnya Tim Sar tiba dan bergegas mengevakuasi jasadnya Sepertinya inilah saatnya perpisahan Walau sebenarnya ada keinginan dan berharap Bang Rama tetap berada disini Dan bersama-sama menjelajah gunung ini Melihat sunrise dan sunset berdua Seperti yang diucapkan Bang Rama Tapi aturan mainnya tidak seperti itu Aku harus merelakan dan mengarungi gunung ini tanpa seorang teman jiwa tanpa raga Aku sangat kehilangan Walaupun baru sebentar kami saling kenal Tetapi ada rasa nyaman saat bersamanya Keputusan untuk segera menghilang dari pandangan Bang Rama Dengan wajah yang terlihat sama sedihnya Dan akhirnya melesat mengikuti jasadnya Dan saat itulah aku merasakan kebahagiaan yang berujung nestafa Setelah kepergian Bang Rama Hari-hariku selalu aku isi dengan berlatih Dan mengasah konsentrasiku Kucoba terus untuk bisa mengangkat cawan bertuahnya nenek Setelah sekian kali aku coba Suatu hari aku meminta untuk mencoba kembali mengangkat cawan bertuah kepada nenek Silahkan neng Kali ini nenek yakin Neng Rani mampu Bukan hanya menyentuh cawan ini Tapi bisa mengangkatnya sekaligus Karena semangat neng Rani untuk bisa lebih menguasai Dan meningkatkan kemampuan yang neng Rani miliki Melampui pikiran nenek Ujar nenek sambil menyimpan cawan bertuah itu di meja Yang beralaskan kain bludru warna hijau Dengan penuh konsentrasi dan memusatkan energi astralku Di kedua telapak tangan Perlahan aku coba menempelkan telapak tangan di kedua sisi cawan bertuah itu Telapak tanganku merasa kedua sisi cawan yang dingin dan padat Ada sensasi lain saat aku menggenggam cawan itu Dengan konsentrasi penuh dan harap-harap cemas Aku angkat cawan itu tinggi-tinggi dengan mata terpejam Selamat neng Neng Rani berhasil Luar biasa Setelah beberapa kali usaha dan mencoba Semangat dan latihan yang giat Akhirnya terbayar dan membuahkan hasil yang luar biasa Seru nenek ikut kegirangan Dan terlihat matanya berkaca-kaca Nenek bangka neng Lanjutnya Aku tidak menyangka akan berhasil langsung meloncat-loncat kegirangan Melayang-layang menari di udara sambil meliuk-liuk badan Yeeh Alhamdulillah Aku baru hasil Ya Allah Akhirnya aku berhasil Aku berteriak kegirangan Saking senangnya konsentrasiku buyar Cawan yang berada di genggaman tanganku Menembus jari-jari tanganku Yang langsung meluncur ke bawah Kaget Otomatis tanganku menyusul cawan yang hampir menyentuh lantai Tanganku berhasil menyomot mulut cawan Alhamdulillah Gak apa-apa Buru-buru Ku kembalikan cawan berdua itu ke nenek Neng Rani berhasil Ini cawanya Rani kembalikan Barusan juga ambil saja jatuh neng Iya neng Nenek ikut senang Tapi ingat neng Semakin besar kekuatan yang kita miliki Semakin besar pula tanggung jawab kita Terhadap kekuatan itu Gunakanlah dengan bijak kekuatan yang kamu miliki neng Dan yang terpenting Itu semua atas gandaknya Bukan hanya kemampuan atau usaha kita semata Kita hanyalah ciptaan Sekuat apapun ciptaan Tidak akan pernah sebanding dengan yang maha pencipta Sehebat apapun kita Sekuat apapun kita Kita tetap makhluk lemah di hadapannya Maka nenek titipkan neng Rani Dengan kekuatan dan kemampuan neng Rani yang sekarang Jangan lantas menjadikan neng Rani lupa diri Jadi sombong atau tak kabur Karena kesombongan itu Bisa menghancurkan diri neng Rani juga Kalaupun nenek percaya dan yakin Neng Rani tidak akan seperti itu Gunakan kekuatanmu untuk menolong sesama mahluk Mengingatkan yang lupa Membetulkan yang salah Menjaga keseimbangan alam ya neng Pepatah nenek padaku Membuat meneteskan air mata karena terharu Terima kasih nenek Semua petua nenek akan saya ingat sampai kapanpun Terima kasih juga nenek Nenek sudah membantu Melatih dan menyayangi Rani Layaknya cucu nenek sendiri Kalau tidak bersama nenek Mungkin Rani bakalan menjadi jiwa yang tersesat Terima kasih ya nenek Ungkapku sambil kupeluk nenek dengan erat Sepertinya aku merasa akan segera berpisah Ningseh menghampiri dan memeluk kami berdua 19 Juni 2018 Hari ini aku merasa gusar sekali Entah kenapa Padahal harusnya senang Karena ini jadwalnya Bang Dika dan Rio muncak ke gunung ini Untuk mencari jasadku Di pos tiga jalur pemantauan Aku duduk di atas pohon Sambil menunggu kedatangan orang-orang yang selalu ku sayang Matahari bersinar terik sekali Walaupun aku tidak terpengaruh oleh pancarannya Perasaanku makin tidak menentu Kok aneh ya perasaan ini Kayak ada senangnya Ada sedihnya Terus kok aku teringat terus sama kejadian dua tahun yang lalu ya Terus kok abang sama Rio Tumben belum datang Biasanya pagi banget mereka sudah sampai pos empat Tempat biasa mereka mendirikan tenda Aku cek ke basecamp aja deh Kubayangkan suasana basecamp Memejamkan mata dan sampailah di sebuah ruangan yang tidak terlalu besar Dengan meja kerja yang penuh dengan macam-macam barang Dan kertas berserakan di samping pintu Hah Khas banget basecamp pemantauan Gumamku tersenyum kecil Karena merasa sedikit lucu Dari dulu Memang meja pendaftaran di basecamp ini Selalu sesak Dengan aneka barang khas Gelas bekas kopilah Headlamp lah Kertas-kertas lah Asbak yang entah berapa hari isinya dibiarkan penuh Dulu aku pernah iseng Nyeletuk ke Bang Aziz Bang Itu puntungnya mau di koleksi ya Hahaha Yang galaran Itu sengaja abang kumpulin Mau dipigurain satu-satu Terus dipajang Dijajairin di depan buat Souvenir Canda Bang Aziz sambil ngakak Di ruang ini sepi Mungkin yang jaga lagi istirahat makan siang Aku lihat ada buku daftar pendaki Yang muncak tergeletak begitu saja di atas meja Aku buka Dan aku baca halaman demi halaman Dan aku temukan Ada nama Bang Dika dan Rio di sana Terdaftar pendaki tadi malam jam 19 Loh kok Udah pada muncak jam 7 malam tadi Aku semakin khawatir Takut terjadi apa-apa sama mereka Bentar Rio Kedengaran gak? Ada suara gemuruh air Kata Bang Dika pada Rio Nah Itu air terjunya Bang Sepertinya dari sini Gue sudah tau Bang Kara mana Jawab Rio Lalu mendahului Bang Dika Dua pendaki yang ikut pencarian Terlihat bingung Mungkin merasa suasananya berubah drastis Suasana alam gaib memang berbeda dengan alam manusia Suasana hening menyelimuti sekitar hutan Rio menerobos ilalang dan semak-semak liar yang membubung tinggi Diikuti Bang Dika dan kedua pendaki Terus saja ku kemerincingkan lonceng pemanggil pangeranku Sampailah di pinggir jurang Dimana Maman terjatuh waktu itu Rio berhenti dan memandang ke arah air terjun yang luar biasa Bang Dika dan kedua pendaki itu Memandang air terjun dengan terkagum-kagum Oh Yo Bener-bener ada air terjun yo Iya Bang Nah Rani ngomong ke gua dalam mimpi Katanya Rani ada di dalam gua Di balik air terjun itu Bang Ya udah yuk Kita istirahat sebentar disini Kita kumpulin dulu tenaga Karena di dalam gua kita Gak tau ada apanya Terus Kita juga gak tau seberapa dalam gua itu Iya Bang Dika Kebetulan Kita bawa logistik banyak nih Sekalian Kita makan dulu saja Bang Kata salah satu pendaki itu Dia mengeluarkan peralatan masaknya Dan yang seorang lagi menyiapkan mie instan Waduh Bang Kita jadi ngerepotin nih Udah mau dibantu buat nyari Eh logistik juga dibantu Padahal kita bawa loh Bang Makasih ya Bang Ujar Rio pada pendaki itu Mungkin Merasa gak enak Sama dua pendaki yang baik itu Satelah Bang Kita kan Gak tau berapa lama pencarian ini Nah Logistiknya Bang Bisa buat tarakan Bang Jawab pendaki yang sedang memasak mie Aku duduk di atas pohon dekat mereka Sambil menatap Rio dan Bang Dika Bahagia rasanya Kalau kami bisa berkumpul lagi Setelah mereka makan Ngopi dan merokok Mereka berempat mulai preparing Untuk menuruni jurang Yang lumayan dalam Sling Webbing Karabiner Poin dan semua kebutuhan Buat menuruni jurang yang curang Aku melayang mendekati air terjun Aku perhatikan satu persatu Mulai bergelantungan Menggunakan Sling menuruni jurang Setelah semuanya turun dengan selamat Mereka berjalan menelusuri sungai Menuju air terjun Aku melayang masuk ke mulut goa Dan seketika sampai di dalam Kubunyikan kembali loncengnya Suara lonceng menggema Karena pantulan dari dinding goa Membuat suaranya mengau Hingga suaranya sampai keluar goa Bang Dika yang pertama muncul di mulut goa Kemudian Rio disusul Berturut-turut kedua pendaki itu Pakaian mereka semua basah kuyuk Mereka semua mulai mengeluarkan Heklemnya masing-masing Sebentar mereka melihat sekeliling Dan mulai menjelajahi goa Rio di depan Terus kedua pendaki Dan Bang Dika terakhir Mereka berjalan dengan hati-hati Karena ada banyak Stalaktib Dan stalagmit Yang berbentuk oleh tetesan air Beratus-ratus tahun lamanya Kalau dalam situasi yang berbeda Mereka pasti akan terkagum-kagum Melihat ornamen dalam goa ini Betapa dinding dan batu alam Yang akan berwarna indah Ketika tersinari oleh sorot lampu Mereka semakin masuk ke dalam Mengikuti Gau ngelonceng Yang aku goyakan Sampailah dimana celah sempit Yang didalamnya tulang belulangku terjepit Kubunyikan kembali loncengnya Terus-menerus Tak lama Rio pun Sampai ke tempat Dimana jasadku berada Saat Rio melihat ke bawah Rio langsung Terloncak dan menjerit Wah Enggak Lu gak boleh seperti ini Ran Lu gak boleh meninggal kayak gini Teriak Rio histeris Menangis Dan bersiap meloncat ke dalam celah Dimana tubuhku berada Tahan Bang Istighfar Jangan main loncat saja Celah ini dalam loh Bang Kata pendaki yang ada di belakang Rio Segera memegangi Rio yang akan meloncat Sementara Bang Diga Menerobos melewati para pendaki dan Rio Membungkuk Dengan tergesa Dan tertunduk lemas Bersender di dinding goa Rani Akhirnya abang menemukanmu deh Walaupun Abang berharap kamu masih hidup deh Karena abang merasa Kamu itu masih hidup Rata Bang Diga Berjucuran air mata Ku peluk lembut Abang kesayanganku Seraya ku bisikan Semoga Suatu saat nanti Kita bisa ketemu lagi ya Bang Entah Bang Diga Merasakan pelukanku Entah tidak Entah mendengarkanku Entah tidak Aku tidak peduli Saat ini Aku hanya ingin memeluk Bang Diga Erat-erat Lelehan bening air mata Menetes membanjiri bibi Ran Maafin abang Yang sudah biarin kamu begitu lama di goa ini Kamu pasti kesepian Kedinginan Ketakutan Lirih Bang Diga Masih menyeder Di dinding goa Sementara Rio Masih berteriak Dan menangis Di bibir celah Yang terus dipegangi Dan berusaha Disadarkan oleh Dua pendaki itu Bang Tenang Bang Istighfar Kita harus evakuasi Teman abang Istighfar Bang Jasad Karani Harus segera diangkat Hari semakin gelap Takutnya Nanti akan semakin Banyak rintangan Kata salah satu pendaki Berusaha menenangkan Rio Rio terduduk Di bibir Rekahan itu Dia mengelap air matanya Lalu bangkit berdiri Ayo Bang Kita turun Ujar Rio singkat Seraya memasang tali Di tubuhnya Sementara Bang Diga pun Telah berdiri Dan melangkah Mendekati Rio Lalu Rio dan Bang Diga Mulai menuruni Celah sempit Dimana sisa tubuhku Terjepit di bawahnya Dengan susah payah Sampailah mereka Pada jasadku Dengan lembut Dan hati-hati Bang Diga dan Rio Menarik dan Menempatkan Serta memasukkan Jasadku Kedalam slapping bag Yang memang Sengaja Rio Membawanya Sepertinya Rio yakin Hari ini Dia dan Bang Diga Akan menemukanku Kedua pendaki Yang membantu Evakuasi tubuhku Ternyata Telah membuat Belangkar Atau Tandu darurat Dari kayu Dan ranting Dari pinggir sungai Yang sengaja Mereka bawa Untuk bikin Api unggun Tadinya Slapping bag Yang berisi tubuhku Diikat dengan Webbing Di dua bagian Disambungkan Dengan tali Dan Ditarik Berlahan Oleh dua pendaki Yang berada di atas Aku salut Sama para pendaki Ini Padahal mereka Dan aku Tidak pernah ketemu Tetapi Rasa solidaritas Mereka Di atas Rata-rata Bahkan Mereka Seperti Merasa Kehilangan Juga Bahkan Ketika Jenasahku Sampai di atas Mereka Menunduk Sejenak Dan Mengucap Doa Lalu Dinaikanlah Jasadku Ke atas Tandu Lalu Diikat Menggunakan Webbing Agar Tidak Terguling Setelah Jasadku Dengan Mul Sampai Di atas Rio Dan Bang Dika Menyusul Naik Rio Nampak Murung Begitu Juga Bang Dika Tanpa Banyak Bicara Mereka Langsung Bergerak Menuju Mulut Goa Perjalanan Sampai Kembali Lagi Ke Portal Alam Gaib Dan Alam Manusia Berjalan Lancar Tanpa Hambatan Mereka Berempat Berjalan Menandu Jasadku Kembali Ke Jalur Pendakian Menuju Pos Tiga Aku Mengikuti Mereka Dari Belakang Dengan Perasaan Tidak Menentu Lega Karena Akhirnya Setelah Dua Tahun Dalam Penantian Tubuhku Akhirnya Ditemukan Bahagia Yang Menemukan Jasadku Adalah Dua Orang Terkasih Yang Ada Di Hidupku Kesal Karena Perasaan Yang Terpendam Selama Ini Tidak Pernah Terungkap Marah Kenapa Semua Ini Harus Terjadi Padaku Dan Sedih Sepertinya Setelah Semua Ini Selesai Setelah Jasadku Dikuburkan Aku Akan Dilupakan Seiring Berjalannya Waktu Kenangan Mereka Orang-orang Tercinta Selama Bersamaku Lambat Laun Akan Memudar Dan Menghilang Tinggal Aku Sendiri Yang Antas Sampai Kapan Hidup Di Antara Dua Alam Sampailah Kami Di Pos Tiga Peluh Dan Keringat Terlihat Mengucur Dari Kening Mereka Di Pos Tiga Ternyata Sudah Ada Bang Aziz Bersama Beberapa Relawan Dan Kedua Teman Pendaki Yang Ikut Bang Dika Mengevakuasi Tubuhku Diturunkanlah Tandu Yang Mengusung Jasadku Dari Pundak Mereka Tim Relawan Yang Dipimpin Oleh Bang Aziz Memberikan Roti Dan Air Minum Buat Bang Dika Rio Dan Kedua Pendaki Yang Ikut Membantu Evakuasi Di Saat Mereka Beristirahat Aku Menatap Slapping Bag Di Atas Tandu Di Dalamnya Ada Tubuhku Yang Sudah Tidak Utuh Lagi Mengingatkanku Pada Ucapan Nenek Apa Yang Bisa Makhluk Sombongkan Sekuat Apapun Secantik Atau Setampan Apapun Sepintar Apapun Atau Sekaya Apapun Pada Akhirnya Akan Hancur Juga Kekuatan Kekayaan Keelokan Tubuh Kepintaran Tidak Akan Bisa Mencegah Kehanjuran Jasad Apabila Sukma Sudah Terpisah Dari Raga Ya Allah Hamba Hanyalah Makhluk Lemah Di Hadapan Mu Hamba Pasrah Dengan Takdirmu Ya Ruh Apapun Selanjutnya Yang Terjadi Pada Diri Hamba Hamba Yakin Itu Yang Terbaik Menurut Mu Do Aku Dalam Derean Air Mata Setelah Mereka Beristirahat Beberapa Saat Rio Dan Bang Dika Sudah Berdiri Dan Siap Untuk Kembali Mengusung Jasadku Tetapi Bang Aziz Menahannya Rio Dika Gantian Kita Yang Membawa Jenas Arani Aku Ngerti Kalian Pengen Memberikan Yang Terbaik Buat Orang Yang Kalian Sayangi Tapi Kalian Juga Mesti Jaga Kondisi Badan Kalian Perjalanan Dari Mencapai Basecamp Itu Masih Lumayan Walaupun Treknya Landai Ucap Bang Aziz Menawarkan Diri Untuk Menggantikan Mengusung Jasadku Iya Bang Terima Kasih Gue Sama Bang Dika Masih Sanggup Lanjut Ini Abang Abang Ini Aja Tolong Gantiin Kasian Udah Kita Repotin Alah Santai Aja Bang Kita Seneng Kok Bisa Membantu Abang Munca Bukan Tujuan Utama Kita Naik Bang Bisa Bantuin Sesama Malah Itu Yang Utama Betul Nggak Brai Jawab Salah Satu Pendaki Yang Sepertinya Pimpinan Dari Kelompoknya Yang Langsung Di Iakan Teman Temannya Bang Dika Rio Bang Aziz Bersama Salah Satu Tim Relawan Mulai Mengangkat Jasadku Yang Berada Di Atas Tandu Perjalanan Terhenti Sejenak Di Pos Dua Karena Azan Maghrib Samar-samar Berkumandang Para Relawan Dan Dua Orang Terkasihku Bergiliran Menunaikan Sholat Maghrib Aku Pun Dalam Kesendirian Ikut Sholat Walau Tidak Berani Menjadi Makmum Aku Ragu Apakah Aku Yang Bukan Lagi Manusia Itu Masih Bisa Ikut Sholat Berjamaah Aku Memilih Sholat Sendiri Meski Tidak Menggunakan Mukana Aku Yakin Allah Mahat Tahu Niat Umat Setelah Selesai Menunaikan Tiga Rakaat Aku Duduk Di Sebelah Jasadku Yang Disimpan Di Berada Warung Yang Sengaja Ditutup Lebih Awal Oleh Pemiliknya Karena Sudah Mendapatkan Info Ada Evakuasi Tubuhku Sore Ini Mataku Berputar Mengedarkan Pandangan Sekitar Warung Yang Ternyata Banyak Berubah Dari Dua Tahun Yang Lalu Saat Aku Dan Sahabat Sahabatku Bercanda Dan Bersukarya Di Warung Ini Sebelum Petaka Yang Merenggut Sahabat Sahabatku Dan Membuat Aku Seperti Sekarang Ini Aku Mengelah Nafas Panjang Terbayang Kembali Semua Kejadian Dua Tahun Yang Lalu Dan Membuat Air Mata Kembali Berlinang Ran Tidak Setelah Semua Relawan Selesai Menunaikan Solat Maghrib Perjalanan Dimulai Kembali Jalur Mulai Aspal Dua Jam Lagi Kemungkinan Tim Evakuasi Tiba Di Base Camp Aku Mulai Gelisah Terbayang Wajah Sedih Kedua Orang Tuaku Terbayang Luka Yang Sudah Lama Mereka Berusaha Untuk Obati Kini Dengan Kabar Aku Ditemukan Dengan Jasad Yang Hanya Tulang Belulang Akan Membuat Luka Mereka Seperti Dicabik Cabik Kembali Tak Sabar Ingin Segera Bertemu Dengan Mereka Yang Aku Sayangi Tapi Tidak Tegah Untuk Melihat Mereka Semakin Berduka Para Pengusung Jasadku Bergantian Kecuali Rio Dan Bang Dika Yang Tidak Mau Diganti Dengan Bermandi Keringat Rio Dan Bang Dika Terus Saja Berjalan Entah Apa Yang Membuat Mereka Seperti Tidak Merasa Capek Sama Sekali Mungkin Karena Keinginan Mereka Untuk Segera Menyempurnakan Jasadku Setelah Dua Jam Perjalanan Dari Pos Dua Menuju Base Camp Dengan Melewati Pos Satu Rombangan Evakuasi Pun Tiba Di Base Camp Keadaan Di Base Camp Begitu Rame Polisi Dengan Tim Forensik Tim Medis Plus Peralatannya Awak Media Pun Seperti Tidak Mau Ketinggalan Dari Berbagai Media Surat Kabar Dan Media Televisi Juga Hadir Memburu Berita Yang Sepertinya Dua Tahun Lalu Pernah Menggembarkan Indonesia Sepertinya Karena Melihat Begitu Ramainya Media Yang Datang Hari Ini Untuk Mewartakan Pemirsa Evakuasi Dramatis Jenasa Seorang Pendaki Perempuan Yang Hilang Dua Tahun Yang Lalu Bersamaan Dengan Terjadinya Tragedi Yang Tidak Akan Pernah Bisa Kita Lupakan 6 Remaja Pencinta Alam Asal Bekasi Mendaki Gunung Ini Besok Paginya Ditemukan Empat Remaja Tewas Mengenaskan Satu Remaja Perempuan Dinyatakan Hilang Dan Hanya Satu Orang Yang Dinyatakan Masih Hidup Walau Dalam Keadaan Kritis Rani Pusparanukum Bolo Dilakukan Pencarian Oleh Timsar Dan Beberapa Elmen Relawan Pencinta Alam Selama Dua Bulan Tanpa Membuahkan Hasil Dan Hari Ini Rani Ditemukan Oleh Kakak Dan Sahabatnya Sendiri Namun Sayang Sekali Pemirsa Rani Ditemukan Dalam Keadaan Tidak Bernyawa Saya French Nantipulu Melaporkan Dari Basecamp Pemantauan Untuk JTV Selamat Malam Seorang Reporter Sepertinya Melaporkan Dua Tahun Yang Lalu Itu Beritanya Sangat Heboh Aku Bergumam Ambulan Sudah Terparkir Di Depan Basecamp Pemantauan Jasadku Langsung Dimasukkan Kedalam Ruangan Basecamp Untuk Diidentifikasi Terdengar Suara Tangisan Seorang Perempuan Dari Dalam Dan Aku Tahu Persis Suara Perempuan Itu Adalah Mama Seketika Aku Jadi Teringat Bang Rama Mungkin Apa Yang Bang Rama Rasakan Waktu Itu Sama Dengan Yang Aku Rasakan Bang Rama Enak Sekarang Udah Tenang Di Sana Tinggal Menunggu Dikumpulkan Kembali Nanti Bila Waktunya Tiba Nah Aku Bang Masih Harus Menunggu Entah Sampai Kapan Walau Jasadku Ditemukan Tapi Aku Belum Sampai Ketakdirku Aku Masuk Kedalam Basecamp Seorang Ibu Yang Diaping Oleh Laki-laki Parubaya Terlihat Lelah Dari Wajah Mereka Mama Papa Ini Rani Mah Hari Ini Rani Bakalan Pulang Ikut Sama Mama Sama Papa Rani Kangen Sama Kalian Rani Kangen Kamar Rani Mah Rani Sayang Mama Maafin Rani Udah Bikin Mama Sedih Selama Dua Tahun Ini Pa Maafin Rani Ya Pa Yang Bikin Papa Harus Bolak Balik Dari Surabaya Ke Bekasi Sampai Kesini Padahal Papa Pasti Sibuk Dengan Kerjaan Papa Ucap Kuliri Kepada Papa Dan Juga Mama Rani Mereka Sangat Kehilangan Mereka Mama Mama Papa Papa Abang Ryo Dan Ibu Bahkan Teman Teman Sekolah Dulu Kenapa Kamu Tidak Pernah Ke rumah Ibu Padahal Ibu Sering undang Rani Buat Hadir Di rumah Ibu Suara Seorang Perempuan Tepat Di Belakangku Aku Menoleh Ke Belakang Dan Ternyata Benar Dugaanku Suara Itu Adalah Suara Ibunya Ryo Bu Ibu Bisa Melihat Rani Sejak Kapan Ibu Ada Di Sini Berarti Tadi Siang Itu Ibu Memang Melihat Rani Kan Tanyaku Beruntun Ibunya Ryo Hanya Tersenyum Beliau Melipat Tangannya Di Dada Sambil Menyandar Ke Dinding Sehingga Sedikit Jauh Dari Kerumunan Yang Sedang Melihat Jasadku Tadi Siang Ibu Lihat Kamu Di Rumah Pohon Ibu Langsung Telepon Papamu Untuk Segera Pulang Ke Bekasi Tadinya Ayahmu Tidak Bisa Pulang Karena Pekerjaannya Belum Bisa Ditinggalkan Setelah Ibu Jelaskan Kalau Ibu Lihat Kamu Tadi Siang Papamu Langsung Ke Bandara Ibu Ke Rumah Muran Ibu Kasih Tahu Mamamu Bahwa Tadi Rani Datang Ke Rumah Pohon Ibu Bilang Virasat Ibu Hari Ini Pasti Ditemukan Ujar Ibunya Rio Lagi Bu Ibu Belum Menjawab Kok Ibu Bisa Melihat Rani Ran Sejak Dulu Dari Zaman Kami Masih Kuliah Mamamu Papamu Bersahabat Kami Sama Sama Menyukai Alam Dan Ketinggian Pada Suatu Saat Kami Mendaki Salah Satu Gunung Di Daerah Lombok Kami Naik Melalui Jalur Tak Resmi Yaitu Melalui Selatan Lereng Gunung Ibu Terjatuh Dari Jalur Menuju Puncak Yang Memiliki Kemiringan Hampir 80 Derajat Untungnya Papa Papa Dan Mamamu Dengan Sikap Mengejar Ibu Yang Bergulingan Dan Terlempar Hampir Jatuh Kejurang Yang Sangat Dalam Papamu Dengan Sikap Menangkap Tangan Ibu Kondisi Ibu Waktu Itu Sudah Tidak Sadarkan Diri Dengan Badan Yang Remuk Redam Papa Dan Mamamu Bergantian Gendong Ibu Kembali Turun Dengan Menggendong Seseorang Di Trek Yang Ekstrim Itu Bukan Hal Yang Sangat Mudah Beberapa Kali Kami Hampir Terjatuh Ibu Segera Dilarikan Ke Rumah Sakit Dan Ibu Sempat Mati Suri Ibu Seperti Keluar Dari Tubuh Ibu Dan Melihat Banyak Makhluk Seperti Manusia Tetapi Dengan Wajah Yang Berbentuk Berbeda Setelah Itu Ibu Sembuh Jadi Lebih Pekat Dengan Hal Hal Mistis Dan Ibu Bisa Melihat Dan Berkomunikasi Dengan Makhluk Astral Termasuk Arwah Seperti Munak Makanya Pas Kemarin Ibu Bilang Kemamamu Dan Setelah Ayamu Datang Kami Bertiga Langsung Berangkat Kesini Kami Kami Juga Tahu Kalau Abangmu Dan Ryo Sudah Berada Disini Untuk Mencarimu Tapi Sepertinya Nah Rani Belum Benar-benar Tiada Ya Nanti Rani Dateng Ya Ke Ibu Ceritain Semuanya Ke Ibu Biar Ibu Bisa Menyampaikan Ke Orang-orang Yang Mencintai Munak Ibunya Ryo Menuturkan Kisahnya Kenapa Beliau Sampai Bisa Melihatku Ibu, tolong nanti sampaikan ke Mama, Papa, dan Bang Dika Kalau Rani sangat mencintai mereka Rani akan mencari cara untuk bisa kembali berkumpul sama mereka Bagaimanapun caranya, Bu Rani pasti bisa kembali berkumpul lagi dengan mereka Rani sebentar mau pamit, Bu Rani jadi teringat seorang ibu Seseorang yang begitu baik kepada aku Menjagaku dan melatihku Rani mau pamitan dulu sebentar, Bu Sepertinya Rani akan lama berada di rumah Mama Ujarku pada ibunya Ryo Seraya langsung menghilang Dalam kedipan mata Aku sudah berada di sebuah ruangan rumah khas pedesaan Keadaan rumah sepi Mungkin nenek sedang di ladang Dan ningsih seperti biasa Mungkin bermain di sungai Bersama teman-temannya Di alam nyata saat ini sudah hampir tengah malam Namun disini Keadaan masih terang beneran Karena perbedaan ruang dan waktu Saat aku mau melangkah keluar ruangan Untuk segera mencari nenek Karena waktuku tidak lama lagi Nenek membuka pintu dan tersenyum padaku Dari mana saja kamu neng Semalaman gak pulang Nenek sama ningsih khawatir Makanya nenek cari ke air terjun Dan nenek periksa ke dalam goa Ternyata tubuhmu sudah tidak ada Nenek sama ningsih sedih sekali Neng Rani sepertinya Sudah pergi meninggalkan kami berdua Tapi kok Kenapa neng Rani tidak pamit dulu Sama nenek dan ningsih Eh ternyata Neng Rani ada disini Ada apa ini neng Apa yang terjadi Sama jasad neng Rani Ujar nenek meminta penjelasan kepada aku Ceritanya panjang neng Tapi Rani janji Nanti Rani ceritain semuanya ya neng Sekarang Waktu Rani hanya sebentar neng Rani pamit dulu Mungkin beberapa minggu waktunya alam manusia Rani gak pulang dulu kesini neng Ujarku sambil berpamitan kepada nenek Ada apa neng Coba jelaskan dulu ke nenek Intinya neng Rani berhasil meruncukan jalan Dimana jasad Rani berada Kebang Dika dan Rio neng Dan akhirnya mereka Membawa jasad Rani turun Dan sekarang jasad Rani Akan dibawa pulang ke bekas neng Rani ingin membuat orang-orang tersayang Rani Tidak bersedih lagi Rani ingin bisa memberi keyakinan pada mereka Bahwa suatu saat nanti Rani akan kembali berkumpul kembali bersama mereka Sekarang Rani permisi dulu ya neng Ungkapku berusaha memberi pengertian sama nenek Dengan sesingkat-singkatnya Tiba-tiba Ningseh menubruk dan memeluko Kak Rani Jangan pergi kak Jangan tinggalin Ningseh Udah Udah Ningseh Gak usah nangis ya cantik Kakak pergi cuma sebentar kok Nanti kak Rani balik kesini lagi ya Sekarang Kakak harus pergi dulu Kakak ada urusan dulu ya Ningseh jangan sedih ya Janji ya kak Pulang lagi kesini Ujar Ningseh Sambil mengacungkan jari kelingking Tanda harus menepati janji saya kepada Ningseh Setelah Ningseh kembali ceria Aku pamit sekali lagi sama mereka Dan sekali pejamkan mata Aku sudah berpindah dan kembali ke basecamp Jasadku sudah berada di dalam ambulan Mama sepertinya habis pingsan Karena sekarang Mama dipegang dan dibantu Berjalan oleh ibunya Rio Setelah semua urusan dan administrasi selesai Rombongan pun berangkat menuju rumah Duga 20 Juni 2018 Pukul 4.30 Rumah Sakit Bakti Husada Bekasi Setelah dimandikan dan digavani Jasadku dimasukkan ke dalam sebuah peti tanpa ukiran Peti sederhana yang terbuat dari papan-papan kayu Arbasia Dan hanya dipaku seadanya sebagai penguat antar sambungannya Papa mengurus biaya-biaya pemulasaraan jenazah Setelah selesai Dibawa kembali jasadku dan dimasukkan ke dalam ambulan Untuk selanjutnya dibawa ke rumah Duga Mobil ambulan terparkir di depan rumah Sementara jasadku dibawa masuk Dan diletakkan di tengah ruang tamu Masih di dalam peti Suasana berkabung sangat rasa Hari semakin siang semakin banyak keluarga Saudara, kerabat, tetangga dan sahabat Dan teman-temanku saat masih sekolah Silih berganti berdatangan Hanya untuk turut berduga cita Dan merasa kehilangan Serta sekedar menguatkan Dan memberikan penghiburan kepada keluarga ku Terlihat jelas Mama terpukul untuk kesekian kalinya Mata yang sembab Karena mama memang dari semalam menangis terus Beliau terduduk di depan jasadku Dan hanya terdiam dengan tatapan sendu dan kosong Ibunya Rio mendampingi beliau Sambil terus menghiburnya Papa masih kelihatan tegar Walau tersirat kedukaan di wajahnya Tetapi beliau masih sanggup tersenyum Di saat orang-orang mengucapkan bela sungkawa Dan menyalami beliau Bang Dika dan Rio berada di depan rumah Sibuk menyambut orang-orang yang datang Silih berganti Keduanya terlihat lelah Betapa tidak Seharian dari kemarin Bang Dika dan Rio Mungkin tidak sempat beristirahat Aku melayang rendah Memasuki ruang tamu Tempat dimana pusat keramaian ini berada Entahlah Tetapi Perasaan ini tidak menentu Dibilang senang karena tubuhku sudah diurus dengan seharusnya Tetapi kok Aku juga turut bersedih Berada dalam suasana yang mengharu biru seperti ini Mungkin siapapun akan terlarut di dalamnya Aku merasa takut Jika lalu nanti tubuhku usai dikubur Apakah akan datang malaikat menjemputku? Apakah takdirku telah sampai pada batasnya? Walaupun pengetahuanku terasa cukup Karena nenek memberikan wejangan Dan pengetahuan Tentang kematian beserta kehidupan setelahnya Namun untuk urusan pergoipan Siapa yang tahu Kecuali penguasa kehidupan Dan penguasa hari akhir Yang maha mengetahui segala sesuatu Yang telah terjadi Sedang terjadi Dan yang akan terjadi Ada perasaan takut Benar-benar kehilangan mereka Yang aku sayangi Takut akan sendirian Di alam penantian Tanpa ada satupun yang menemani Takut akan sesuatu Yang belum benar-benar aku ketahui Sekarang saja aku sendirian Di dalam keramaian Apalagi mungkin nanti Di dalam penantian Tak terasa aku menuju Pocok ruangan yang tidak sesak dengan orang Berjongkok Perlahan Dan menangis sejadi-jadinya Tanpa disadari Ibu nyario sudah berada di sebelahku Ikut berjongkok Dan aku terperanjat Karena ada sentuhan halus Di kepalaku Bukan hanya sentuhan Tetapi belian rambut Yang menenangkan Bu Kok ibu bisa menyentuhku Seharusnya kan Antara manusia dan arwah Tidak bisa bersentuhan Secara gelombang energinya pun Berbeda frekuensi Kalaupun mampu Pasti butuh Bakat dan latihan ekstra Tanya aku heran Ibunya rio tersenyum Sambil terus membelai rambutku Dengan penuh kasih sayang Ibu memiliki ini semua Ini sudah Berpuluh-puluh tahun lamanya Sudah banyak pelajaran Dan pengalaman Yang ibu dapatkan Dari perjalanan hidup ibu Semakin lama Kamu menguasai Kekuatan itu Semakin bertambah juga Kemampuanmu Untuk mengendalikannya Nanti ibu ajar ya Nak Rani Nah Sekarang Kamu jangan ikut Bersedih seperti ini Ran Kamu kan sudah tahu Bahwa ini Belum waktunya Kamu dijemputkan Iya bu Terima kasih ya bu Ibu udah Bikin Rani lebih tenang Rani gak apa-apa kok bu Cuma terbawa suasana saja Rani jadi ikutan sedih bu Jawabku pada ibunya rio Jam sudah menunjukkan Pukul 8 pagi Pertanda jasadku Akan segera dikebumikan Maka Peti jenazahku Diangkat Dan dimasukkan Ke mobil jenazah Suasana Semakin mengharu biru Aku melayang Menembus pintu mobil jenazah Dan duduk Di samping peti Rombongan mobil duka Melaju menuju Tol ke arah Karawang Loh Kok ke arah Karawang Mau dibawa kemana Jasadku Batinku Setelah Perjalanan Sekitar satu jaman Rombongan duka Memasuki Sebuah area Mewah Dan Terlihatlah Pintu masuk Dengan gapura Yang sangat megah Wah Al-Asher Memoliar Garden Ya Allah Ini kan Taman pemakaman Mewah Pak Kenapa Mesti di tempat Seperti ini Kenapa Nggak di Pemakaman umum Biasa saja Batinku Rombongan Semakin Masuk ke dalam Hambaran Rombot hijau Membentang Mungkin Kalau orang yang Nggak tahu Pasti mikirnya Ini bukan area Pemakaman Tetapi Sebuah taman Yang indah Batu nisannya Pun Tidak Begitu Kentara Hanya Sebuah Plakat Berwarna Hitam Di setiap Ujung Atas Pemakaman Di setiap Area Atau Blok Di pemakaman Elite Ini Memiliki Taman bunga Yang indah Yang dilengkapi Dengan Gasebo Rombongan Berbelok Ke kiri Sedikit Menanjak Dan Terlihat Di depan Sudah banyak Media Yang akan Meliput Rombongan Berhenti Tepat Di sebuah Area Terbuka Ada Sebuah Tenda Besar Berdiri Di atasnya Beberapa Kursi Berjejer Di dalamnya Menghadap Sebuah Lubang Yang siap Untuk Dimasuki Jasadku Rombongan Pengantar Jenasa Mengisi Kursi Kursi Yang telah Disediakan Papa Mama Dan Ibunya Ryu Beserta Keluarga Dekatku Duduk Di kursi Deretan Paling Depan Diturunkanlah Peti Mati Dimana Jasadku Berada Di mobil Jenasa Bang Diko Dan Ria Beserta Dua Petugas Pemakaman Menyungsung Peti Mati Itu Sepertinya Bang Dika Dan Rio Tidak Ingin Sepat-sepat Melepaskan Kepergian Dan Sepertinya Tidak Relah Kami Berpisah Seperti Dulu Kami Selalu Bertiga Kemanapun Kaki-kaki Ini Melangkah Aku Berdiri Mematung Di belakang Para Pelayan Setelah Sampai Di atas Liang Lahat Peti Mati Itu Diletakkan Dan Dikeluarkanlah Jasadku Yang Sudah Dibungkuskan Kafan Dengan Perlahan Bang Dika Beserta Petugas Pemakaman Menurunkan Jasadku Sementara Rio Sudah Berada Di bawah Untuk Menerima Jasadku Bersama Dua orang Petugas Gali Kubur Diletakkanlah Jasadku Di dalam Liang Lahat Dengan Posisi Menghadap Ke Dinding Tanah Dia Melepaskan Ikatan Kafanku Rio Berada Tepat Di Kepala Jasadku Ran Hari Ini Gue Antara Lu Sampai Ke Peristirahan Terakhir Lu Ran Gue Janji Bakalan Sering-sering Nengokin Lu Disini Lu Istirahat Yang Tenang Ya Ran Gue Bakal Terus Mencintai Dan Menyayangi Lu Walaupun Lu Gak Pernah Tahu Selamat Ulang Tahun Kesayangan Bisik Rio Tempat Di Telinga Jasadku Gue Juga Sayang Lu Makasih Ya Udah Mencintai Gue Dengan Tulus Gue Bakalan Cari Cara Supaya Gue Bisa Balik Dan Mendampingi Lu Lagi Lirihku Dan Tak Terasa Air Mata Meleleh Di Pipi Prosesi Pemakaman Berlangsung Dengan Hikmat Setelah Prosesi Pemakaman Selesai Satu Demi Satu Kerabat Dan Kerabat Pergi Yang Tersisa Tinggallah Mama Papa Bangdika Rio Beserta Ibunya Tersisa Masih Menangis Di Pusat Raku Sementara Papa Berada Di Samping Mama Sambil Berusaha Kelihatan Tegar Di Depan Mama Dan Yang Lainnya Bangdika Dan Rio Di Depannya Sedang Berdoa Dengan Husuk Sementara Ibunya Rio Datang Menghampiri Nak Rani Itu Lihat Yang Berada Di Seberang Sana Sepertinya Gadis Itu Dari Tadi Memperhatikan Kamu Terus Nak Sepertinya Ada Sesuatu Yang Ingin Ia Sampaikan Sana Samperin Ujar Ibunya Rio Sambil Menunjuk Ke Arah Gadis Cantik Berjilbab Namun Wajahnya Sangat Pucat Sekali Tapi Bu Memang Dia Bisa Melihatku Atau Jangan Jangan Dia Sama Sepertiku Tanyaku Pada Ibunya Rio Ibunya Rio Hanya Tersenyum Dan Mengagukan Kepala Tanda Aku Harus Segera Menemui Gadis Itu Aku Melayang Mendekati Gadis Itu Dan Dia Tersenyum Manis Hai Aku Rani Jasadku Baru Selesai Dimakamkan Kamu Siapa Hai Juga Kak Namaku Humaira Tapi Kakak Cukup Panggil Huma Saja Iya Kak Tadi Aku Melihat Proses Pemakamannya Aku Kebetulan Habis Dari Makam Ayah Kok Kamu Bisa Melihatku Terus Sepertinya Ada Yang Ingin Kamu Sampaikannya ada tempat tidur yang di sisi sebelah kirinya ada semacam alat pendeteksi jantung dengan suara beb berulang-ulang namun lambat sekali di sebelah kanannya tergantung labu infus pada tiang dan di belakangnya terletak satu bungkus gas semua alat medis itu berpusat pada seorang gadis berumur sekitar 17 tahunan yang terkulai lemah di atas tempat tidur rumah sakit sepertinya dia koma atau tidak sadarkan diri aku tidak begitu yakin kepalanya diperban tangan kanannya dijip di lengan bagian bawahnya sementara kaki kirinya pun sama dijip di bagian betis hingga pergelangan kaki aku perhatikan wajahnya mirip seseorang parasnya cantik dan bercahaya wajahnya seperti sedang tertidur pulas aku dekati gadis itu dan aku baru sadar ternyata gadis yang terbaring lemah di atas tempat tidur itu adalah tubuhnya humaira aku meliri ke arah huma dan huma pun tersenyum sambil menganggukan kepalanya iya kak tubuhku mengalami koma sudah satu bulan ini saya terbaring di ruang ICU ini satu bulan yang lalu saya mengalami kecelakaan lalu lintas tangsi online yang saya tumpangi seketika tidak terkendali saat sedang melaju kencang di ring road linker selatan jalan Solo driver membanting setir ke kiri ketika secara tiba-tiba ada ibu-ibu yang mengendari motor metik menyebrang tanpa mengasih tanda terlebih dahulu mobil terbalik dan saya terlemar keluar kejadiannya begitu cepat kak saya tersadar dan terbangun tapi saya tidak merasakan apapun saya melihat sekeliling dan keadaan sekitar sangatlah kacau beberapa mobil dan motor terlihat hancur dan berserakan di sekitar ruas jalan itu taksi online yang tadi saya tumpangi hancur bahkan terbakar saya melihat drivernya melayang ke atas diambit oleh dua sosok bercaya sekejap driver itu memandangi tubuhnya yang menghangus ikut terbakar saya merasa sangat takut saya melihat juga beberapa orang sama seperti driver tadi bangkit dan melayang di apit sosok-sosok bercaya itu saya baru tersadar kak lalu saya melihat di bawahku sosok perempuan memakai jilba putih dan berseragam putih abu-abu terbaring tidak bergerak dengan darah di sekitarnya tangan kanannya terkulai tidak wajar begitu juga kaki kirinya tertekuk ke atas ada patahan tulang yang menembus betisnya darah keluar dari hidung dan ada rembesan darah di kain kerudungnya dan sekitar telinganya saya semakin sok kak ketika saya sadar bahwa sosok gadis itu ternyata diri saya sendiri dan singkat cerita banyak polisi yang mengatur jalan agar tidak menambah kemacetan dan menangani korban-korban dan kecelakaan berantai tersebut kak ada juga petugas pemadam kebakaran yang sibuk dan sigap memadamkan beberapa kendaraan yang terbakar dan membantu korban yang tercepit sama badan kendaraannya begitu pun dengan tim medis yang berjibaku mencoba menyelamatkan mereka yang kritis dan memberikan pertolongan pertama bagi korban yang terluka datanglah beberapa tim medis dan langsung memeriksa keadaan tubuhku kak dengan sigap ditandunya tubuhku dan segera dimasukkan ke dalam ambulans yang langsung membawaku ke rumah sakit ini entah dikasih tahu siapa tak lama setelah lukaku dibersihkan dan dibaringkan di IGD bunda datang sambil menangis memanggil namaku dokter berbicara sama bunda bahwa saya mengalami trauma di otak dan ada pendarahan di otak akibat kecelakaan dan harus segera dilakukan tindakan operasi tanpa lama bunda langsung menyetujui dan meminta dokter untuk segera lakukan operasi setelah operasi saya masih dalam keadaan koma juga dan ditindak lanjuti perawatan di ruangan ICU ini dua hari yang lalu kak saat saya sedang duduk di sebelah tubuhku saya didatangi sosok almarhum ayah beliau berkata waktu saya tinggal di dunia ini bersisa satu minggu lagi kak seminggu dari hari itu kak saya sendiri pasrah atas takdir yang Allah berikan namun saya kepikiran bunda kak bunda saya tinggal berdua sama saya kalau saya gak ada siapa yang jagain bunda siapa yang bantu bunda dan yang paling penting saya khawatir bunda gak kuat dan akhirnya stres nah tujuan saya ajak kakak Rani kesini itu karena waktuku tidak lama lagi saya mohon kak Rani untuk menjaga dan menemani bundanya Huma kak Huma menerangkan kenapa dia sampai mengalami koma yang sangat lama dan Huma meminta aku untuk menjaga dan merawat bundanya tapi aku juga heran kok Huma bisa tahu kalau aku itu jiwa tanpa raga yang terperangkap di dua alam Huma kok kamu tahu kalau aku ini jiwa tanpa raga terus kamu bisa yakin kalau waktumu sudah dekat sementara aku aja yang sudah dua tahun tanpa raga gak pernah tahu kapan aku akan dijemput terus bagaimana caranya aku menjaga dan merawat bunda kamu tanyaku pada Huma Huma tersenyum sambil memberikan tanda dengan lirikan matanya menuju salah satu sudut ruangan berlahan aku menoleh ke arah yang ditunjukkan Huma ternyata aku melihat ada sosok seperti bayangan sedang mengawasi kami dari sejak 40 hari yang lalu bayangan itu terus mengikuti saya kak saat di rumah sakit saat di sekolah saat di tempat pengajian bahkan di kamar saat saya mau tertidur bayangan itu selalu mengikuti kak tapi terkadang bayangan itu menyerupai orang-orang yang saya kenal kak kadang saya melihat seperti bunda atau seperti salah satu teman saya saya ketakutan kak maka saya coba bertanya sama guru ngaji saya dan bu ustazah istighfar beliau hanya bilang kamu harus semakin mendekatkan diri sama Allah banyak-banyak istighfar semoga tidak terjadi apa-apa dan semua yang terjadi sudah ditentukan olehnya jawaban bu ustazah seperti menyiratkan sesuatu saya coba gogling dan sepertinya menemukan jawabannya ada di salah satu artikel online yang saya baca disitu tertulis tanda-tanda menjelang kematian dalam 100 hari nah di dalam situ itu tertulis kak ketika 40 hari menjelang kematian di waktu asar kita akan merasakan sebuah getaran di sekitar pusar dan katanya tertulis disitu juga katanya nama kita yang ada di daun sebuah pohon kehidupan di arah sinya Allah telah jatuh lalu malaikat maut membaca nama kita dalam daun itu dan malaikat maut mulai mengikuti kita dimanapun kita berada terkadang malaikat maut memperlihatkan kepada kita sebagai manusia atau orang yang dekat sama kita dan seminggu sebelum kecelakaan itu kak saya mengalami tanda-tanda itu setelah kecelakaan itu saya lihat bunda selalu menangis sedih bunda pernah ngomong sama tubuh saya yang sedang koma kalau bunda gak bakalan sanggup kalau harus kehilangan lagi orang yang yang bunda sayangi setelah bunda harus kehilangan anak laki-lakinya adek saya kak satu tahun kemudian ayah meninggal juga karena pecah pembuluh darah di jantung sekarang katanya kamu lah yang sangat paling berharga buat bunda mau ninggalin bunda juga mending bunda ikut kamu aja huma ucapan bunda itu yang bikin saya seperti tidak rela meninggalkan dunia ini kak tadi pagi saat saya lagi di pusaranya ayah saya lihat iring-iringan kendaraan pengantar jenazah saya lihat kakak mengikuti di belakang iring-iringan itu saya tahu kakak sudah bukan manusia lagi tapi aku juga heran kok kakak terlihat seperti masih hidup aura kakak masih terpancar karena biasanya jiwa yang sudah terlepas dari raga yang sudah mati auranya itu akan redup nah saat saya lagi melihat prosesi pemakaman tiba-tiba ada satu suara yang bersumber dari sosok ibu-ibu memapah tubuh wanita yang usianya tidak jauh berbeda darinya beliau memberikan gambaran kakak dengan cepat maka saya mengerti kak apa yang kakak alami saya ingin menawarkan tubuh saya buat kakak tempati kakak bisa wujudkan apa yang kakak harap dan inginkan selama 2 tahun ini kakak bisa membayar rasa kehilangan keluarga dan orang-orang yang menyayangi kakak selama ini kakak bisa raih impian kakak dengan tubuh saya ini kak tapi ada syaratnya kakak harus memperlakukan dan menggunakan tubuh saya dengan baik jangan pernah tinggalkan sholat yang lima waktu itu membaca Al-Quran itu fardu menjalankan kehidupan humah sebagaimana saya menjalankannya dulu kak jangan sampai bunda maupun teman-teman saya mengetahui bahwa kakak itu bukan humah mau dan wajib merawat dan menjaga bunda sampai kapanpun bagaimana kak sanggup dengan syarat dari saya kak ungkap humah pada aku panjang lebar aku tak bisa berkata-kata antara kaget heran senang mendengarnya dan merasa tidak akan sanggup menjalani hari-hari sebagai seseorang yang bukan dirinya tapi bagaimana kamu bisa tahu bahwa jasadmu bisa saya isi terus bagaimana kamu bisa yakin kalau nantinya aku tidak akan berbuat jahat dengan tubuhmu kamu tahu humah bahwa merasuki jasad seseorang itu terlarang aku yakin humah kalau kamu itu gadis yang soleh sepertinya ibadahmu luar biasa apa kamu gak takut kalau misalkan tubuhmu saya pakai untuk melakukan tindakan maksiat atau untuk melakukan tindakan kejahatan yang nantinya kamu akan tersesat walaupun kamu sudah tenang di alam penantian tanyaku pada humah bertubi-tubi demi bunda kak apapun akanku lakukan mungkin ini ungkapan tanda terima kasih saya ke bunda untuk apa yang telah bunda perjuangkan nah gimana kak apakah kakak siap jawab humah lagi sebenarnya aku ragu dan merasa tidak akan mampu merasuk ke jasad yang sudah tidak bernyawa tapi hanya ini satu-satunya cara supaya aku bisa melanjutkan kehidupan walaupun pastinya akan banyak rintangan dan tidak akan mudah menjalaninya humah aku menyanggupi semua perseratannya akan aku rawat tubuh ini alhamdulillah kak kalau seperti itu saya tenang sekarang walaupun hari ini saya dijemput kak ujar humah sambil memandang tubuhnya yang terbaring lemah mari kak ikut saya sebentar ajak humah padaku kami melayang melewati beberapa perawat yang sedang asik berbincang sambil mengerjakan tugasnya masing-masing kami terus melayang dan mengembus keluar ruangan esiu humah berhenti lalu humah melirik pelan ke sebelah kanan pandangannya terhenti pada sosok wanita cantik berhijab dengan pakaian gamisnya yang sedikit kusut karena mungkin sudah seharian tidak menggantinya melihat dari raut wajahnya mungkin usianya sekitar 38 tahunan beliau terlelak bersender pada dinding koridor rumah sakit dengan beralaskan tikar dan memang sepertinya di rumah sakit itu banyak para penunggu pasien menunggu di luar ruang inap dan menggelar tikar di sepanjang koridor beliau bunda saya kak beliau wanita hebat beliau ibu sekaligus ayah buat saya betapa tidak bunda bekerja panting tulang di sebuah toko batik di pojokan kota Jogja ini subuh bunda bangun sibuk menyiapkan apapun kebutuhan saya yang pada waktu itu masih kecil untuk persiapkan sekolahannya setelah seragamnya disiapkan bunda bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan kami lalu secepat kilat membereskan rumah dan bergegas mandi untuk bersiap kerja sebelum berangkat bunda antara saya sekolah lalu berangkat ke tempat kerja di waktu istirahat bunda memilih kesekolahan untuk menjemput saya kak dan membawanya ke tempat kerja tak sedikit bunda sering diomeli bosnya gara-gara sering kedapatan saya tertidur di ruangan ganti pakaian sehingga terkadang pelanggan tidak jadi membelinya dan sore harinya saat pulang kerja bunda ke Brinkharjo belanja aneka macam panganan oleh-oleh kas Jogja untuk beliau jajakan kembali di sekitar Tugu dan Hotel Santika berharap semua dagangannya bisa terjual habis oleh para pelancong terkadang bunda pulang larut sekali dan itu terulang kali setiap hari sampai saya sebesar ini kak saya bantu bunda jualan tetapi bunda malah marah beliau selalu bilang tugasmu belajar untuk urusan mencari uang cukup bunda yang memikirkan kamu harus jadi orang yang sukses kata-kata itulah kak yang selalu memotivasi saya untuk selalu berprestasi ungkap Huma nampak jelas kesedihan di wajahnya aku pun merasakan rasa bangga Huma akan ibunya apa yang baru saja Huma sampaikan membuat keputusanku semakin bulat untuk meragas sukma dengan jasadnya Huma aku pandang wajah tegas dengan garis-garis yang jelas menandakan seorang wanita pekerja keras matanya terpejam namun terlihat sebab seperti bekas menangis terkadang dia tiba-tiba seperti terkejut di alam bawah sadarnya memberikan isarab kalau beliau begitu terpukul Huma membelai rambut wajah bundanya menempelkan bibir di kening bundanya dan melayang mundur kembali ke dalam ruangan ICU tanpa berkata apa-apa lagi meninggalkanku dan meninggalkan bundanya yang terperanjat dan bangun dari rajutan mimpinya beliau memegang keningnya seraya membisikkan satu nama Humairah beliau bergegas dan berlari menuju ruang ICU air matanya berderai tidak terbendung lagi aku melayang mengikuti dengan perasaan tidak menentu dalam ruangan aku melihat Huma mengejang dari mulutnya yang mungil keluar terus asma Allah sekali dua kali matanya terbuka saat Huma takbir dan bersahadat dengan terbata Dengusan halus terdengar dari hidung Huma lalu lemas kepalanya terkulai ke kanan diam dan tidak bergerak lagi bunyi alat medis melengking panjang pertanda tidak ada detak jantung yang terdeteksi dokter dan perawat sibuk melakukan upaya penyelamatan berusaha melakukan CPR namun semuanya telah berakhir inalilah wa inalai rojiun tolong suster dicatat pukul 15.27 hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 ucap perawat yang ada disitu bundanya Huma merosot lemas ke lantai beliau sudah tidak sanggup lagi menangis hanya bersender di dinding kak ini saatnya kak Huma pamit titip bunda ya kak bisikan lembut Huma menyadarkanku dari terkesimanya saat melihat roh Huma keluar dari tubuhnya dituntun lembut seorang yang sangat rupawan bercahaya dan bersayap dengan senyuman manisnya Huma mengangguk dan melesat hilang kulihat jasadnya Huma terbujur kaku di atas kasur tubuhnya ditutup kain selimut semua alat yang menempel di tubuh Huma sudah dinonaktifkan bahkan sudah dilepas semua beberapa perawat mencoba menghibur bundanya Huma beberapa perawat membantu sang dokter yang sedang membereskan semua peralatan medis dengan ragu aku coba melayang di atas jasadnya Huma aku analisa struktur tubuh Huma ku perhatikan secara detail apa yang ada di tubuh Huma yang jika berhasil sebentar lagi akan menjadi tubuhku aku mulai memusatkan semua energiku pada satu titik titik dimana pusat kehidupan dimulai aku mulai merubah semua partikel astralku menjadi ion-ion terkecil ku lepas berlahan aku mulai mengalirkan energi kehidupan yang mulai terpecah pada satu titik di atas kepala di antara temburung tengkorak dan terlembek ku masuki raga Huma melalui ubun-ubunya perlahan sedikit demi sedikit aku merasakan seperti adanya penolakan dari tubuhnya Huma ku paksakan untuk terus merasuk ke dalam jasadnya begitu pun jasad Huma semakin kuat menolak energi asing yang merangsek menembus pertahanannya sepertinya aku sudah tidak mampu bertahan energi astralku sudah terpecah dan apabila energi yang terpecah itu tidak berhasil menguasai raga yang memang memiliki pertahanan untuk menolak apapun benda asing untuk masuk ke dalamnya maka akan hilanglah jiwanya Rani menjadi debu-debu di antara dua alam di dalam keputusasaanku karena belum berhasil menguasai raga Huma kilasan wajah-wajah orang-orang tersayang bermunculan satu persatu wajah bundanya Huma yang terlihat sudah tidak bergairah lagi untuk menjalankan hidup wajah Huma dengan senyumnya seraya berbisik ayo kak jangan menyerah demi orang-orang yang kita sayangi bertahanlah kak pasti bisa pandanganku mulai kabur kepalaku terasa berat tangan kananku pegal dan kebas berasa kesemutan begitu pun dengan kaki kiriku ada sedikit nyeri dan perih di pangkal betisku satu hentakan dan hembusan nafas sekaligus membuat tubuhku kaku dan mengejang perlahan aku membuka mata dan aku Rani terbangun dari tidur yang sangat panjang seorang perawat menjerit ketakutan lalu pingsan dan disusul oleh jeritan ketakutan perawat lainnya seorang perawat berlari keluar ruangan dari ICU sambil memanggil dokter yang berjalan memunggunginya dokter dokter pasien atas nama Humairah yang dinatakan meninggal hidup kembali dok tadi saat kami sedang menghibur ibunya tiba-tiba pasien atas nama Humairah yang sudah dinyatakan meninggal itu tiba-tiba mengejang dan mengerang dok lalu kembali terkulai lemas kami coba cek nadinya dan detak jantungnya ternyata kembali berfungsi walau masih lemah penjelasan suster membuat sang dokter bergegas kembali ke ruang ICU sesampainya di depan pasien dokter itu segera mengecek detak jantungnya dan segera memakaikan kembali semua peralatan yang sudah dilepas tadi subhanallah hanya dengan kekuasaanmu segala hal yang tak mungkin bisa terjadi hari ini kau menunjukkan kekuasaanmu ya Allah yang maha menguasai kehidupan dan kematian dengan wajah pucat dokter muda itu terduduk di lantai dengan tangan ditutupkan di wajahnya takbir terus terucap dari bibirnya cerita ini selesai sampai disini buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya dan jika kalian semua ingin cerita ini berlanjut bisa bisa dilanjutkan kembali terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan dan cerita ini sampai habis semoga kalian sehat selalu panjang umur bahagia selalu dan banyak rezekinya dan terimakasih buat teman-teman yang sudah komen yang sudah subscribe yang sudah nge-like video ini terimakasih banyak semoga kalian semua dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan terimakasih saya Bobby pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati